Untuk soal di atas, kita diminta untuk menentukan panjang proyeksi garis TB pada bidang ABCD. Maka pertama kita lihat dulu, garis TB adalah garis yang ini, sedangkan bidang ABCD adalah alas dari lipans tersebut. Maka pertama kita tulis dulu, T dan B. Dari kedua titik ini, titik T dan titik B, apakah ada huruf yang sama dengan bidang ABCD? B, ada yaitu B. Maka proyeksi dari titik B adalah B. Kemudian kita cari, tegak lurus dari titik T. Tegak lurus dari titik T adalah ke titik O. Maka proyeksinya adalah O dan B. Proyeksi dari titik T, B dari garis TB adalah O ke B. Maka kita harus mencari dulu, berapa panjang dari titik O ke titik B. Di soal diberitahu bahwa panjang AB adalah 8 cm, sedangkan pada BC adalah 6 cm. Kita bisa menggunakan Pitagoras untuk mencari titik panjang garis D ke B, yaitu DB kuadrat, 8 di kuadrat ditambah 6 kuadrat. Rumus Pitagoras biasa. Kemudian kita akan dapat 64 ditambah 36, yaitu 100 cm kuadrat. Maka panjang garis DB adalah 10 cm. Kita sudah dapat panjang D ke B, 10 cm. OB adalah setengah dari DB. Maka panjang OB adalah 1,5 dikali 10 cm, yaitu 5 cm. Itulah jawaban panjang proyeksi garis TB ke bidang ABCD, 5 cm. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.